Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian saat ini saya berada di ruang terbuka halaman SMP IT Ehsanul Amal Alabiw Di belakang saya berdiri gedung megah dua lantai terdiri dari 10 rombongan beladar Ini adalah investasi pendidikan lembaga SIT Ehsanul Amal dalam rangka untuk pemenuhan mutu Standar sarana-prasarana seperti yang ditetapkan oleh Permendikbud tentang sarana-prasarana Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan saya disana ada ruang kerja kepala sekolah Ruang tata administrasi sekolah kemudian ruang psikologi konsultasi bimbingan konseling Kemudian juga ruang kooperasi juga dilanjutkan dengan toilet dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi dan tempat berwudu siswa Kemudian di ujung sana ada pojok greenhouse Kemudian di belakang saya ini gedung dua lantai ini terdiri dari 10 ruang kelas Kemudian SMP IT Ehsanul Amal sekarang saat ini memiliki 9 rombongan belajar Dan setiap rombongan belajar dengan kuota 32 orang peserta didik seperti yang ditetapkan oleh Dabodik Dasmen Bapak Ibu sarana pendidikan ini setiap ruang kelas sudah kita lengkapi dengan AC Ruang pendingin AC semua ruang kelas sudah ber AC Kemudian akses listrik kita dari PT PLN dengan akses daya sebesar 80 ribu 3 KVA Kemudian akses internet kita bekerja sama dengan PT Telkom Untuk Venus di SMP ini speednya itu 30 mgbs Kemudian pasokan air bersih kita ambil dari PDAM Kecamatan Sungai Pandan di backup dengan air bersih Dari sumur buatan Bapak Ibu sekalian SMP IT Ehsanul Amal secara sampai pada posisi sekarang di tahun 2020 Capaiannya adalah yang pertama untuk pengembangan kultur, budaya, mutu Prestasi atau capaian kita sekarang ini adalah sekolah ini sudah pernah meraih prestasi sekolah sehat nasional Kemudian penghargaan sekolah adiwiata tingkat provinsi Kalimantan Selatan juga Penghargaan sekolah adiwiata tingkat kabupaten Kabupaten Kulu Sungai Utara Kemudian untuk capaian di bidang akademik Capaian terbaik kita di sekolah SMP IT Ehsanul Amal ini adalah meraih nilai rata-rata UN tertinggi Dua tahun berturut-turut Kemudian Peserta didik kita, anak-anak kita juga meraih finalis Sebagai finalis Olimpia Desain Mata Pelajaran Matematika Dua tahun terakhir secara berturut-turut Salah satu program unggulan atau piloting program di SMP IT Ehsanul Amal ini Kita sudah menetapkan standar kelulusan anak-anak kita Ditargetkan setelah lulus dari SMP IT Dia memiliki program tahfiz Qur'annya sebanyak 5 jus Tetapi pengalaman prestasi capaian hapalan anak-anak kita bisa melampaui target yang kita tetapkan Di lulusan pertama ada siswa kita satu orang yang bisa mencapai hapalan sampai 25 jus Kemudian di lulusan berikutnya ada dua orang mencapai hapalan 10 jus Alhamdulillah program piloting program tahsin dan tahfiz Qur'an ini Anak-anak kita rata-rata bisa mencapai standar hapalan 5 jus Kemudian ada beberapa yang bisa melampaui target hapalannya melebih 5 jus SMP IT Ehsanul Amal adalah salah satu unit lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga SIT Ehsanul Amal Yang saat ini sudah memberikan kontribusi terbaik kepada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Karena bisa mengangkat martabat dan harkat pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Bapak Ibu sekalian saat ini saya sedang berada di ruang terbuka lataran atau halaman Lembaga Pendidikan SIT Ehsanul Amal untuk jenjang sekolah dasar Islam terpadu Ehsanul Amal Bapak Ibu sekalian Ki Hajar Dewantoro Ketika beliau memiliki gagasan ingin mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa Prinsip utama yang mendorong beliau adalah Beliau ingin memiliki lembaga pendidikan Yang lembaga pendidikan itu bisa menjadi tempat untuk bermain, belajar, dan beribadah bagi peserta didik Sehingga kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan sosial peserta didiknya Bisa berkembang dengan maksimal Berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro inilah Kita di lembaga SIT Ehsanul Amal Ingin mendesain Semua lenggap pendidikan sekolah dasar Islam terpadu Ehsanul Amal Yang bisa menjadi tempat bermain, belajar, dan juga beribadah bagi peserta didik kita Bapak Ibu sekalian Di belakang kita saat ini ada gedung SDIT Dua lantai Kemudian di sebelah kiri Saya juga ada gedung ruang kelas Sebanyak tujuh Ruang kelas Kemudian di sebelah kirinya dilanjutkan dengan ruang Tata administrasi sekolah Ruang kerja kepala sekolah dan di paling ujung nanti ada Ruang studio Ehsanul Amal Jadi kita setiap jinjang sudah memiliki studio Untuk rekaman Mulai paut SD dan SMP Saat ini di tahun 2021 ini Lembaga SDIT Ehsanul Amal sudah akan mempersiapkan Ruang kelas baru sebanyak 24 rombol Ditargetkan nanti Setiap jinjang Itu kita bisa Tercapai 4 kelas paralel dengan Kuota 28 orang peserta didik setiap rombol Bapak Ibu sekalian Dalam Pengembangan kultur budaya sekolah Di SDIT Ehsanul Amal Kita sama seperti di SMP Salah satu pilot program Kita yaitu Program tahsin Tahfiz Dan Hapalan doa-doa harian Juga doa hadis Doa-doa hadis dari Kurikulum yang sudah Kita tetapkan Gedung-gedung ini kita persiapkan Dalam rangka untuk Pemenuhan standar sarana-prasarana Sehingga SDIT Ehsanul Amal Kedepan betul-betul menjadi Lembaga pendidikan yang nyaman Untuk bermain Untuk belajar Dan untuk Beribadah Bagi peserta didik di SDIT Ehsanul Amal Bapak Ibu sekalian Saat ini Saya berada di Ruang terbuka Halaman PAUT IT Ehsanul Amal Unit Lembaga pendidikan Paling rendah yang kita selenggarakan Di lembaga SDIT Ehsanul Amal Bapak Ibu sekalian PAUT IT Ehsanul Amal Memang Usianya relatif masih muda Tapi Alhamdulillah Sampai tahun 2020 ini Memiliki tren Peningkatan yang Luar biasa Kemudian Kemudian Dari Lembaga pendidikan PAUT IT Ehsanul Amal ini Ada beberapa karakter Yang mau kita tonjelkan Pada diri peserta didik Yaitu Karakter cerdas Soleh dan Mandiri Mulai dari Suka beribadah Terpaki pada Ibu Bapak Kemudian Suka belajar Menghapalkan Surat-surat pendek Hadis-hadis pilihan Dan doa-doa harian Itulah yang kita kembangkan Karakter-karakter yang kita kembangkan di PAUT IT Ehsanul Amal Kemudian untuk Pada tahun 2020 ini Capaian Prestasi Itu diraih Dari teman-teman Pendidiknya Alhamdulillah Di tahun 2020 ini Salah satu dari Tenaga pendidik kita Bisa meraih Juara 1 Lomba video pembelajaran Tentang keaksaraan awal Yang diselenggarakan oleh BP PAUT Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian Salah satu Tenaga pendidik kita Juga Bisa meraih Juara 1 Lomba video pembelajaran Belajar dari rumah Yang kreatif Inovatif Dan menyenangkan Yang diselenggarakan oleh MPAUD Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian yang terakhir Ada Diperoleh oleh Salah satu Tenaga pendidik kita Yaitu meraih Juara favorit Lomba Mendongeng Provinsi Kalimantan Selatan Yang diselenggarakan Oleh Balai Bahasa Alhamdulillah Di PAUT ETI Sanul Amal Inilah kita ingin merintis Lembaga pendidikan Yang paling mendasar Yaitu PAUT Disinilah nanti Anak-anak kita Yang di usia dini Akan kita Didik Kita berikan Dasar-dasar Agar dia bisa Meraih Sukses Siap Mengikuti Pembelajaran Di Tenjang Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Yang saya Hormati Salah satu Investasi Pendidikan Yang saat ini Sedang kita Seriusi Dan akan kita Realisasikan Dan sudah Saat ini Sedang on Proses Yakni Pembangunan Masjid Asuni Eksanul Amal Alhamdulillah Sekarang Sudah Tapayahnya Sudah hampir 85% Disinilah Nanti Sarana Yang akan Kita gunakan Untuk Memimpin Siswa Meningkatkan Keterdasan Spiritualnya Di masjid ini Nanti Anak-anak kita Akan Salat berjamaah Berdoa Menghapal Al-Quran Membaguskan Bacaan Al-Qurannya Di masjid ini Alhamdulillah Dan yang lebih Mengharukan Yang membuat Kita bangga Dan terharu Terhadap Pembangunan Masjid ini Adalah Bahwa Semua Pembiayaan Pembangunan Masjid ini Adalah Hasil Dari Infak Dari Masyarakat Mulai Dari Donatur Bapak Ibu Ayah Bunda Sebagai Wali Murid Juga Program One Day One Thousand Dari Peserta Didik Akhirnya Masjid yang Megah ini Bisa kita Realisasikan Direncanakan Nanti Sampai Pembangunan Toilet Kamar mandi Dan tempat Udu Kita akan Perlu Biaya Sekitar 2 miliar Alhamdulillah Mari kita Lihat ke dalam Supaya Kita bisa Melihat Lebih Detil Situasi Masjid Yang Sedang Kita Bangun Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Saya Sedang Berada Dalam Ruangan Masjid Penyelesaian lantai dari masjid kita ini, Alhamdulillah, insya Allah beberapa hari ke depan lantai ini akan bisa selesai. Atas nama pengurus jahisan Isanul Amal, Bapak Ibu saya mengucapkan banyak terima kasih. Semua kontribusi, bantuan, impak Bapak Ibu sekalian sudah kita wujudkan dalam bentuk bangunan masjid yang begini megah. Dan kelah nanti masjid ini akan benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dari peserta didik kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi ini, izinkan saya mengutip ayat Al-Quran yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa, untuk semangat beramal soleh. Yakni, dua buah ayat yang berada dalam surat As-Sof, surat nomor 61, ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan suatu perniagaan yang bisa membebaskan kalian dari atap yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah hal yang baik bagi kalian, kalau seandainya kalian memahami. Al-Quran, surat As-Sof, ayat 10 dan 11. Mudah-mudahan, ayat ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat beramal soleh. Dan juga semangat kita untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Bapak-Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.